Samsuddin ngaku senang di penjara, tersangka konten tukar pasangan tak merasa salah dan menyesal. Netizen mengatakan, orang ini lebih dari gila. Penyesalan untuk hal yang buruk mungkin enggak. Kalau kita yakin itu dakwah, enggak ada suatu hal yang kita salih. Dakwah yang gimana ya, bos? Sontoloyo bener. Dakwah apa yang dia, apa yang dia ajarkan? Di video-videonya, dakwah apa yang dia ajarkan? Tidak ada satupun saya melihat kalau dia itu berdakwah. Yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan pembodohan cuma. Pembodohan-pembodohan. Ya Allah, tidak ada yang dia salih katanya kalau hanya untuk dakwah. Dakwah apaan? Kok bisa-bisanya orang seperti ini masih mengaku berdakwah? Apa yang dia dakwahkan ini? Oh, pantas saja orang-orang dukun ini merasa dirinya benar, merasa ma'rifat. Karena merasa berdakwah. Dia merasa kalau dirinya itu berdakwah di sana. Tetapi jangankan menganggap itu dakwah. Menganggap itu suatu kebenaran pun tidak. Ya, dia menganggap itu film, tapi melakukannya dengan sepenuh hati. Ya, sepenuh hati untuk membuat citra-citra Islam itu tercoreng di mata umat-umat di luar Islam. Kita bisa melihat sendiri. Banyak orang-orang non-muslim yang sudah berusaha untuk menjelek-jelekan Islam. Ya, di sini kalau kita melihat malah Udin ini nambah-nambah. Nambah-nambah perkara yang membuat orang itu bisa mencari celah menyerang kita. Allahu Akbar. Satu hal lagi yang perlu kami sampaikan bahwa selain Saudara Samsudin ini bertujuan untuk menaikkan subscriber-nya, juga Saudara Samsudin ini membuat konten tersebut berharap supaya tempat pengobatan dia di Blitar itu tambah laris. Pengobatan tradisional yang disangkutan itu tambah laris, tambah laku, diminati banyak orang. Yang semacam ini sesungguhnya tidak baik dan menurut pandangan orang yang melihat, ini kan tidak hukumi ini mainan atau ini bikinan atau ini settingan. Karena ketika sudah dikirim ke WhatsApp-WhatsApp, sudah tidak ada tulisan itu lagi. Dan itu tidak kelihatan dan permainan yang semacam inilah sesungguhnya yang harus dijaga. Jangan membuat sesuatu yang sesungguhnya sesuatu itu dilarang. Samsudin Jadab atau yang kerap dipanggil Samsudin mengaku senang berada di penjara. Setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus konten bertukar pasangan oleh Pol Dajatim. Kabit Humas Pol Dajatim Kombes Pol Dirmanto mengatakan, motif para pelaku bertujuan menaikkan subscribe sebab keuntungannya mencapai 100 juta rupiah per bulan. Sebelumnya, Pol Dajatim telah menetapkan Samsudin sebagai tersangka. Saat ditanya apakah menyesal terkait pembuatan konten bertukar pasangan, Samsudin mengaku tidak ada yang perlu disesali. Saya gak masalah kalau ini memang yang terbaik. Kata Samsudin saat hendak menjalani pemeriksaan di Subdir Cyber di Treskrim Suspol Dajatim dilansir dari iNews ID. Paranormal asar belitar itu terlihat santai berjalan mengenakan baju tahanan warna biru. Dia berjalan dengan kedua tangan di Borgol didampingi oleh seorang petugas. Awalnya, Samsudin mengenakan masker. Namun di hadapan kamera, para wartawan dia lepaskan masker itu untuk menjawab sejumlah pertanyaan wartawan. Saya senang di penjara, ujar Samsudin. Samsudin di jurat pasal 28 ayat 2 dan ayat 3. Undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 28 ayat 2 tentang penyebaran kebencian suku, agama, ras, dan antar golongan. Dalam perkara ini, pelidajat tim telah menetapkan tiga orang tersangka termasuk Samsudin. Dua tersangka lainnya adalah FK sebagai editor kanal YouTube milik Samsudin dan FB. Yang berperan sebagai kameramen, tersangka pembuat konten video tukar pasangan menyeret paranormal Samsudin mendekam di penjara. Meski demikian, pria berambut gondrong ini mengaku senang dan tak menyesali perbuatannya. Belum lama ini, ia mengenakan baju tahanan dan tangannya di Borgol. Dengan dikawal ketat petugas Samsudin dibawa menuju di Tres Krimsus, Bolda Jatim. Saya Rida dan saya ikhlas dengan apapun yang Allah berikan kepada saya. Kalau ini memang yang terbaik, saya Rida. Karena saya ingin mendapatkan Rida Allah, kata Samsudin kepada Awak Media selasa 5 Maret 2024. Saya senang di penjara karena ini saya sudah menjadi takdir Allah. Ini sudah menjadi ketentuan Allah, maka saya Rida dengan apapun yang Allah berikan terhadap saya. Ujarnya, Samsudin mengaku tak menyesali perkara tersebut. Penyesalan untuk hal yang buruk mungkin iya. Kalau kita yakin itu dakwah, enggak ada satupun yang kita sesali tuturnya. Sementara itu, Subdit 5 Cyber Direkturat Risis Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur menetapkan dua tersangka baru kasus konten tukar pasangan yang sebelumnya menjerat Samsudin. Ada penambahan dua tersangka baru terkait dengan konten dari saudara Samsudin, kata Gabit Humas Pol Dajatim Kombes Pol, Dirmanto di Surabaya Selasa. Tersangka pertama, kasus konten tersebut adalah kamerawan berinisial FB dan kedua adalah editor berinisial FK. Perwira dengan tiga melati emas itu mengungkapkan latar belakang Samsudin membuat konten tersebut adalah untuk menaikkan subscribe-nya dan juga berharap tempat pengobatan di belitar tambah laris. Ada pun keuntungan yang diperoleh Samsudin dari konten menyesatkan dari kanal YouTube tersebut berkisar 100 juta rupiah per bulan. Tuntungan yang didapat saudara Samsudin itu konten keseluruhan dan yang tertinggi video yang terbaru karena video tersebut menjadi polemik hingga banyak orang yang menonton. Tuturnya, untuk penerapan pasal masih lama, yakni UU ITE, ucapnya. Samsudin jadat atau yang kerap dipanggil Samsudin mengaku senang berada di penjara setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus konten bertukar pasangan oleh Paul Dajatim. Kabit Humas Paul Dajatim Kombes Paul Dirmanto mengatakan, motif para pelaku bertujuan menaikkan subscribe sebab keuntungannya mencapai 100 juta rupiah per bulan. Sebelumnya, Paul Dajatim telah menetapkan Samsudin sebagai tersangka. Saat ditanya apakah menyesal terkait pembuatan konten bertukar pasangan, Samsudin mengaku tidak ada yang perlu disesali. Saya gak masalah kalau ini memang yang terbaik. Kata Samsudin saat hendak menjalani pemeriksaan di Subdin Cyber di Tres Krimsus Paul Dajatim dilansir dari iNews ID. Paranormal asar belitar itu terlihat santai berjalan mengenakan baju tahanan warna biru. Dia berjalan dengan kedua tangan di Borgol didampingi oleh seorang petugas. Awalnya Samsudin mengenakan masker, namun di hadapan kamera para wartawan dia lepaskan masker itu untuk menjawab sejumlah pertanyaan wartawan. Saya senang di penjara, ujar Samsudin. Samsudin di jurat pasal 28 ayat 2 dan ayat 3. Undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 28 ayat 2 tentang penyebaran kebencian suku, agama, ras, dan antar golongan. Dalam perkara ini, polidajatim telah menetapkan tiga orang tersangka termasuk Samsudin. Dua tersangka lainnya adalah FK sebagai editor kanal YouTube milik Samsudin dan FB yang berperan sebagai kameramen. Tersangka pembuat konten video tukar pasangan menyeret paranormal Samsudin mendekam di penjara. Meski demikian, pria berambut gondrong ini mengaku senang dan tak menyesali perbuatannya. Belum lama ini, ia mengenakan baju tahanan dan tangannya di Borgol dengan dikawal ketat petugas Samsudin dibawa menuju di Tres Krimsus, Pol Dajatim. Saya rida dan saya ikhlas dengan apapun yang Allah berikan kepada saya. Kalau ini memang yang terbaik, saya rida. Karena saya ingin mendapatkan rida Allah, kata Samsudin kepada awak media selasa 5 Maret 2024. Saya senang di penjara karena ini saya sudah menjadi takdir Allah. Ini sudah menjadi ketentuan Allah, maka saya rida dengan apapun yang Allah berikan terhadap saya. Ujarnya, Samsudin mengaku tak menyesali perkara tersebut. Penyesalan untuk hal yang buruk mungkin iya. Kalau kita yakin itu dakwah, enggak ada satupun yang kita sesali. Tuturnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.